Majalah Pogwe meminta maaf karena salah mengidentifikasi jurnalis Muslim Amerika Noor Tagoree sebagai aktris Pakistan dalam edisi Februari mereka. Perempuan 24 tahun itu mengatakan dia patah hati dan hancur hati setelah menemukan nama Noor Buhari dicetak di sebelah fotonya. Tagoree mengatakan, kesalahan representasi dan identifikasi adalah masalah konstan bagi para Muslim di EAS. Dia kemudian mendapatkan dukungan luas di media sosial akibat menyuarakan hal itu. Di Instagram, jurnalis dan aktivis tersebut membagikan sebuah video yang diambil oleh suaminya saat ia membuka majalah itu untuk pertama kalinya. Awalnya, ada kesenangan. Keren sekali. Saya sangat senang. Kemudian, ketika dia menyadari ada kesalahan, dia berkata, tunggu, tunggu. Dia nampak tak percaya, menutup majalah dan berkata, apakah ini bercanda? Beberapa pembaca mungkin mendapati bahasa dalam video di bawah ini ofensif. Di media sosialnya, Tagoree mengatakan bahwa muncul di majalah itu adalah salah satu mimpinya dan bahwa dia tidak pernah sama sekali mengharapkan ini dari majalah yang dia sangat hormati. Saya telah berulang kali salah diwakili dan diidentifikasi dalam pemberitaan media sampai pada titik itu membahayakan hidup saya, tambahnya. Dan meski saya berusaha kuat melawan ini, ada saat-saat seperti ini di mana saya merasa kalah. Tahun lalu, foto-fotonya digunakan untuk mengilustrasikan cerita tentang Noor Salman, istri pria bersenjata yang bertanggung jawab atas penembakan masal di klub Malam Puts di Orlando, Florida. Tagoree pernah berbicara di Tedetal dan berbagai kampanye dan pada tahun 2016 menjadi. Terima kasih telah menonton!